Intro Halo semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Imanime Selebes Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah gelar haji di Indonesia Gelar haji tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para umat Islam di Indonesia Mereka yang pulang melaksanakan ibadah haji biasanya akan mendapat gelar haji Gelar haji bukanlah gelar resmi, gelar ini hanya ada di Indonesia saja dan tidak ada di negara lain Lantas mengapa di Indonesia ada gelar haji? Apakah ini bagian dari ajaran Islam? Atau ada sesuatu di balik gelar haji ini? Oke sebelum memasuki pembahasan saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke kalau sudah langsung saja mari kita memasuki pembahasan Di Indonesia orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji biasanya akan dilabeli dengan sebutan haji di depan namanya Untuk yang perempuan akan dilabeli dengan istilah haja Istilah pak haji dan bu haji tentu sudah menjadi makan sehari-hari bagi kita semua Bahkan tak jarang ada orang yang suka marah apabila dia tidak dipanggil dengan sebutan pak haji atau bu haji Apakah sebutan haji ini merupakan ajaran Islam? Langsung saja jawabannya bukan Gelar haji bukanlah bagian dari tradisi Islam Pasalnya gelar ini cuma ada di Indonesia Tidak ada di luar negeri Lalu apakah gelar haji ini adalah aturan dari pemerintah Arab Saudi? Jawabannya juga tidak Lantas dari mana gelar haji ini berasal? Dan siapa yang mempopulerkannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah Hindia Belanda Alias kolonial Belanda pada waktu itu Ini akan mengantarkan kita pada kisah kelam dibalik penyematan gelar haji ini Sekitaran dua abad yang lalu Pemerintah Hindia Belanda kerap kali menemukan kasus Dimana orang-orang pribumi yang pulang dari haji selalu berbuat ulah Jadi kala itu pemerintah Hindia Belanda awalnya antusias dengan pelaksanakan ibadah haji ini Karena dia melihat dari sisi perdagangannya yang akan menguntungkan pihak Hindia Belanda Alhasil pihak Belanda sendirilah yang memfasilitasi orang-orang pribumi kala itu untuk pergi ke Tanah Suci Namun hal itu tak berjalan mulus karena umat Islam yang kembali dari Tanah Suci Nyatanya membawa pemikiran yang separatis Pemikiran yang menyebarkan bibit pemerintahkan kepada Hindia Belanda Para guru, ulama, dan kiai yang telah berhaji ini Kerap kali menyebarkan pemikiran yang menginginkan agar Indonesia terbebas dari penjajah Adapun nama dari pemikiran ini adalah Pan-Islamisme Sebuah pemikiran yang menghendaki adanya persatuan umat Islam di bawah satu negara Yang umumnya disebut juga dengan istilah kekalipahan Salah satu ajaran Pan-Islamisme ini adalah dengan membebaskan diri dari penyajahan bangsa asing Bukti dari meraknya Pan-Islamisme kala itu adalah dengan munculnya pemerintahkan Yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam Seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol Pihak Hindia Belanda tentu semakin khawatir dengan hal ini Gerakan Pan-Islamisme semakin marak Yang membuat gerakan ini marak adalah karena adanya kepercayaan di masyarakat Bahwa orang yang telah berhaji itu adalah orang suci Sehingga kata-kata dan perintahnya akan dengan mudah dituruti oleh masyarakat Menanggapi hal ini, pihak Hindia Belanda mencoba menaikkan tarif biaya haji Dengan maksud menekan jumlah haji di Indonesia Namun yang terjadi justru sebaliknya Jumlah yang mendapur haji malah semakin bertambah dari tahun ke tahun Pemberontakan makin terasa dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan Islam Seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Kemudian Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasim Asyari Samarhudi yang membangun syarikat dagang Islam Dan Cokro Aminoto yang membangun syarikat Islam Alhasil, karena pihak kolonial semakin resah Maka mereka pun memutuskan untuk menyematkan gelar haji Kepada siapa saja yang telah kembali dari tanah suci Mereka semua harus dipanggil haji di depan namanya Selain itu, pihak kolonial juga mengharuskan orang-orang yang pulang haji ini Agar selalu berpakaian layaknya orang Arab Seperti mengenakan jubah ihram dan juga sorban putih Upaya ini dilakukan agar kolonial Belanda bisa terus mengawasi pergerakan umat Islam Jika ada pemberontakan yang terjadi karena orang-orang berhaji ini Maka pihak kolonial akan menangkap mereka Menginterogasinya dan bahkan tidak segan-segan untuk menyuntik mati mereka Aturan ini disahkan Belanda di tahun 1903 Pada tahun 1916, pihak Belanda membangun sebuah rumah sakit Di sebuah pulau terpencil di sekitaran Pulau Seribu Pulau tersebut kemudian dinamai dengan Pulau Onrus Di dalam rumah sakit pulau tersebut ditempatkanlah banyak jemaah haji Yang baru pulang dari tanah suci Pihak kolonial mengklaim bahwa mereka semua ini tertular penyakit Jadi harus dikarantina terlebih dahulu Namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka semua dicuci otak oleh kolonial Belanda Agar pemikiran pan-Islamisme mereka bisa hilang Dan tidak mencoba membangkitkan pemberontakan nantinya Meski demikian kita tahu sendiri bagaimana akhir dari kekosaan kolonial Belanda di Indonesia Meski Indonesia telah merdeka puluhan tahun yang lalu Namun penyematan gelar haji ini masih terus ada sampai saat ini Hal ini sudah menjadi tradisi di Indonesia Memberikan gelar haji kepada orang yang pulang dari tanah suci Adalah sudah menjadi seperti kewajiban bagi kita Sapaan Pak Haji atau Bu Haji sudah menjadi makanan sehari-hari kita sebagai orang Indonesia Oke, mari kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan Dengan kisah kelam dibalik label haji ini Maka haruskah kita bangga dengan penyematan gelar haji ini Atau justru sebaliknya Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini Sekian dulu pembahasan kita pada hari ini Jangan lupa untuk like ini video Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Nyalakan key juga loncengnya supaya tidak ketinggalan key Kalau ada video baru yang saya upload di channel ini Oke Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa Sampai bertemu lagi di video berikutnya Sampai bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.